selamat menikmati dalam sebuah hadis riwayat Ibn Majah Rasulullah bersabda sungguh beruntung orang-orang yang mendapati catatan amalnya itu banyak beristighfar banyak mengucapkan istighfar jadi orang yang banyak mengucapkan istighfar itu kata Rasulullah orang yang sangat beruntung dalam hadis lain riwayat Ahmad Rasulullah bersabda barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya diberi ke lapangan dari setiap kesempitannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Rasulullah sendiri dalam sehari semalam dalam suatu riwayat hatis riwayat muslim beliau bersabda wahai sekalian manusia bertobatlah kepada Allah karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak seratus kali jadi Rasulullah itu beristighfar dalam sehari semalam miati marroh seratus kali dalam riwayat lain tujuh puluh kali dalam riwayat lain Rasulullah setiap hari beristighfar sebanyak tujuh puluh kali padahal Rasulullah sudah maksum dijamin terjaga dari dosa sementara kita ini yang tidak terjaga dari dosa yang banyak melakukan maksiat banyak melakukan kesalahan hilaf silap salah dan sebagainya malah tidak pernah beristighfar malah cengengesan seperti orang tidak punya dosa dan orang-orang yang memperbanyak istighfar ini mendapat kemuliaan lima macam kemuliaan pertama adalah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin inna allaha sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawabina menyukai orang-orang yang bertobat wa yuhibbul dan menyukai mutatakhirin orang-orang yang bersuci toharah bersuci disini maksudnya bersuci secara fisik maupun secara batin kedua diampuni dosa-dosanya ini jelas karena redaksi dari istighfar sedih astagfirullahaladzim aku mohon ampun pada Allah itu ya untuk minta maaf untuk minta ampun minta maafirah pada Allah jadi otomatis diampuni dosa-dosanya ketiga dimudahkan segala urusan dilapangkan rezeki jadi orang yang berbanyak istighfar ini mendapat kemuliaan dimudahkan segala urusannya urusannya segalanya mudah tidak ada yang susah tidak ada yang sulit dan dilapangkan rezekinya jadi kalau orang orang yang diantara kita mendapat kesulitan mendapat kesempitan mendapat kekurangan rezeki ya perbanyak istighfar perbanyak saja istighfar karena itu kuncinya disitu keempat dilundungi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah tidak akan mengazab selama hamba itu selalu mengucapkan istighfar minta ampun bagaimana Allah bisa menghukum hambanya sementara hamba itu selalu minta ampun senantiasya minta ampun minta ampun dan minta ampun jadi hapus hapus salahnya hapus dosa-dosanya sehingga tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara orang yang tidak pernah beristighfar masih bergelimang dosa bergelimang noda masih bergelimang atas kesalahan-kesalahannya yang pasti diadab oleh Allah kelima menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat seperti yang tadi saya sebutkan Rasulullah sendiri mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang mendapati catatan amalnya mendapati catatan amalnya berarti dia sudah di akhirat sudah melewati melewati ya mulhisab mendapati catatan amalnya itu banyak mengucapkan kalimat istighfar jadi dia beruntung baik di dunia maupun di akhirat sahabat berbanyak istighfar amalan ringan ucapannya ringan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim tapi efeknya sangat dasyat untuk dunia dan akhirat semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahu wa mahabihamdika as'du'ala ilaha ila'an astagfirullahaladzim wa atubu'ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.